Selamat menikmati video ini, sama ayah saya Sultan Muhammad Sultan ya Tunggu dulu, saya menjelaskan dulu ya Saya menjelaskan dulu Panik ya dia Anrigo siap mempertimbangkan untuk melakukan tersediaan Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project Oke, seperti biasa, kita kembali lagi ke konten-konten yang sedang viral ataupun sedang trending Bakal kita bahas Kita akan mengulas cara mendalam dan objektif dari berbagai sudut bandang Jadi buat teman-teman, jangan lupa di klik tombol subscribe, like, komen, dan di share ya Langsung aja kita bahas ke topik Andriago ya Jadi, ada anak namanya Sultan yang mencari seorang bapaknya Nah, dari sini ibunya, yaitu Bututi, itu mengkonfirmasi kalau ayahnya sendiri adalah Andriago Andriago sendiri, intinya dari Andriago sendiri itu tetapi tidak mengakui kalau dia punya anak Namanya si Sultan Dan dia nggak pernah nikah siri ataupun berhubungan sama Bututi ini Nah, di sini Bututi pengen minta desain aja Tapi Andriago tidak mau Dan akhirnya sekarang dipertemukan di podcastnya Deni Sumargo Mari kita bahas buat mereka berdua Langsung aja kita mulai ke videonya Awal mula, sebenarnya viralnya itu karena ada video ini ya guys Nah, kita bisa lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, ini si Sultan Saya Muhammad Sultan Mohon maaf sebelumnya saya ingin bantuan dari netizen dan teman-teman Sudah berapa lama saya tidak ketemu ayah saya Dan tolong sampaikan video ini sama ayah saya Kalau ayah saya tidak mau mengaku saya Mengakui saya anaknya Tidak apa-apa Tapi saya cuma ingin Satu kali saja Saya melihat dan memeluk ayah saya Nah, dia pengen melihat ayah dan memeluknya Saya mohon secepat mungkin Untuk melakukan tes DNA Agar saya bisa dapat pengakuan dari ayah saya Nah, dia minta tes DNA Saya mohon sama teman-teman Untuk kasih tahu sama ayah saya Agar hati ayah saya bergerak Dan dia mau berjumpa sama saya Terima kasih semua teman-teman Dan juga netizen Jangan lupa share video ini sama ayah saya Biar saya bisa bertemu sama ayah saya Nah, intinya dari poin ini ya video ini dia mencari ayahnya Dan banyak netizen yang bilang Andriago Kemiripan Memang seberapa mirip dengan sosok Andriago Oke, kita coba bahas Nah, ini adalah sosok Andriago Kalau kita coba perhatikan Itu dari hidung Itu mirip banget Yang paling mirip adalah hidung Dan kalau dari logat Gaya logat dan gaya dia bicara Itu mirip juga Dan bibirnya pun mirip Tapi si Andriago ini Yang berbaju kuning ini Dia tidak mau Mengakui si Sultan Mungkin kita bisa dengar sedikit Apa yang Andriago ini ucapkan ya Sultan Muhammad Sultan ya Untuk bertemu sama saya Tidak perlu kamu menjadi orang hebat Karena kamu lahir ke dunia Dia sudah menjadi orang luar biasa Jadi Kalau kamu ingin ketemu sama saya Kapan pun kamu bisa Tinggal bagaimana kamu Mengkomunikasi sama orang tua kamu Dengan cara-cara yang benar Dan ingat Jangan kamu mendengarkan Apa-apa yang tak harusnya kamu dengar Andriago hanya berpesan Hormati orang tua kamu Lakukan ibadah dengan baik Insya Allah Apa yang kamu sudah ciptakan Pasti akan ijabah oleh Allah Sukses akan menanti kamu Gitu Dan jika benar kamu anak saya Seperti yang saya sampaikan Dimanapun saya ngomong Insya Allah Saya siap Untuk Merawat kamu Membesarkan kamu Memberikan hak kamu Sebagai seorang anak Dan kalau bukan kamu anak saya Kamu ingin bersama saya Saya juga siap Oke Jadi emang dia siap Artinya apa Saya mendukung Apa-apa yang jadi perjuangan Dan keinginan kamu Kalau kamu ingin berkarya di musik Kita coba Cari jalan Buat Oke jadi Andriago ini emang Seorang Musisi ya Nah Itulah Andriago Kalian mau tau Musisinya apa Kita coba Buka sedikit Nah itu aja ya Karena kalau misalnya Gue setel kepanjangan Gue kena claim Hak cipta Kena copyright ya Di youtube Gue gak bisa setel Tapi kalian bisa coba Nyari aja Pasti kalian udah gak asing Dengan trip Akulah Permainanmu Nah ini ya Nah ini Ini ya seorang Andriago Dia dulunya adalah seorang Musisi Gue juga baru tau nih Nah akhirnya Sekarang Ini setelah Andriago Podcast Dan si Bututi Dan Sultan Podcast Podcast Akhirnya dipertemukan Di podcastnya Dini Sumargo Mari kita bahas Mas Andriago pribadi Ketika bicara tentang Sultan Dari dalam hati Ada Ini anak saya Ada keraguan Ada keyakinan Ada Saya gak tau Yang mana nih Saya tidak pernah Tau Dan ketika ada getaran Ditanya orang Saya bilang Apakah mungkin Karena saya gak pernah hidup bersama Jadi ketika bicara dulu Gak ada getarannya Oke Itu Kedua Seperti itu Tibilang tadi bahwa Dimana hati dan perasaan Ini anak kamu Sebagainya Di dunia itu Ada tujuh orang mirip Di dunia Ada di komen orang Andriago mirip Paril Prayoga Ada juga komen gitu Apakah Pertama Kedua Apakah Setiap wanita Yang datang sama saya Mengakui anak saya Harus saya lakukan Harus saya akun Kan gak seperti itu Kalau hari ini saya akui Nanti banyak lagi orang datang Minta akui anaknya Banyak Yang mengakui Anaknya Berarti Gak sekali dua kali Takutnya banyak Oke Dan disini dia bilang Banyak orang yang kembar Tapi masalahnya Kalau kembar dalam Kasusnya yang sama Itu sangat sedikit Loh Bang Andriago Contoh nih Bututi kehilangan Bututi Gak punya suami Dan Bututi Itu ngaku Itu kamu Kedua Andriago Itu mirip banget Sama kamu Itu kasusnya sama ya Emang Setiap manusia punya tujuh kembaran Tapi Mempunyai kasus yang sama Di tujuh kembaran Itu sangat sedikit ya Dan kasusnya ini Mirip banget Dan wajah anaknya Mirip ya Ya karena kan Ada campuran Tes DNA dari Ayahnya dan Ibunya Jadi kan Gak bisa 100% Mirip Makanya ada beberapa Part Ada beberapa bagian Seperti hidung Yang paling menonjol Itu mirip banget Dan tentu saja Bututi Gak asal ngomong dong Kalau dia asal ngomong Ya malu banget Oke Kita coba baca komen-komen kalian nih Lah kok dia takut Banyak yang ngaku Artinya banyak perempuan yang deket sama dia Ya Bisa jadi Itu yang gue pikirkan Barusan Oke kita lanjut lagi Next Saya mau saja tes DNA Asal Dia Bisa buktikannya Kenapa Sekarang mas Denny maaf Saya tuduh mas Denny ini Mencuri uang saya Ya kan Kalau mencuri uang saya Mas Denny ini semua Terus Berikutnya Mas Denny Belikan si nasi goreng Mas Denny Mau gak Sudah kita dipiknah Kita disuruh beli dia punya barang Mau gak Enggak mau Enggak mau Artinya apa Saya dituduh melantarkan anak Dituduh Ini kan beda gitu Kasus kamu tes DNA Dengan membeli Nasi padang Atau nasi goreng ya Dengan pencurian uang dan fitnah Itu kan Suatu hal yang Sangat berbeda gitu ya Tes DNA Cuma pengen Membuktikan Bang Andriago ini Bener gitu Tapi dia kok malah Pinter banget ya Menurut gue ya Coba denger Tentu saya gak mau Artinya Benang merahnya Bukan DNA Tapi bagaimana Cara dia memperbaiki Orang hujat saya ini Air mata ibu saya ini Saya mau saja Dia ngerasa dihujat ya Satu hal Dia tadi katanya ngerasa dihujat Sebenernya tes DNA itu adalah solusi Dimana netizen gak akan Ngehujat dia lagi Dan itu bakal berbalik Jadi bumerangnya Bu tuti ya Coba kita lihat lagi komennya Banyak teori Tinggal tes aja Kalau emang bener Iya Teori nya banyak banget Bener 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 Teori nya banyak banget ya Bersedia gak Untuk menyelesaikan Masalah Apakah ini Anak mas Andriago Atau bukan Dengan melakukan tes DNA Untuk Memperbaiki Reputasi mas Andriago Dan juga Reputasi dari Ibu tuti serta anak itu Itu pertanyaan Jawabannya yang simple saja Mas Denny Apakah tes DNA itu Akan merubah Yang selamanya orang itu Tentang saya Iya Bukan tes DNA Ini yang akan Perbaiki nama Tapi perkataan Tuti tadi Makanya saya bilang Dialah yang harus Perbaiki Bukan tes DNA Kalau dia bisa Membuktikan secara Real ada Atau mengaku dia salah Besok pagi tes DNA kita Gak ada masalah kok Makanya saya bilang Bukan mbak artis saya Ini takut Tes dia Tidak Pinter banget ya Ngomongnya ya Padahal Dari Teori Dari omongan dia Solusinya cuma DNA gitu Tes DNA Akan memperbaiki Dan Bu tuti bakal Minta maaf dong Kalau salah orang Banyak banget Teori Diambil darahnya Tikit dah Takut lah Bukan mbak artis saya Tidak mengedepankan Anak Bukan Kita tahu betul Makanya saya bilang Kenapa anak ini Bawa kasihan dia Oke Sesuatu hal yang gak tahu Dia harus tahu Dia gak harus tahu Dia harus tahu Oke Ini kan eksploitasi anak Gak boleh Simpel jadi Gitu loh Katanya hanya pengen Peluk dan sebagainya Kapan jumpa saya Ayo peluk Tapi sampai hari ini Ada gak menghubungi saya Untuk peluk itu anak Jangankan anak Yang katanya anak saya Bukan anak saya pun Kita peluk Kalau nanti Bukan dia anak saya Saya pun siap Jadi anak Jadi ayah angkat dia Gak ada masalah Kita Banyak anak Banyak rezeki Tidak pun dia anak saya Kita juga bisa berbagi kok Sama siapa Ini Beda banget ya Ngomongannya Beda banget ya Kayak Apa ya Dari pembicaraan ini Kayak dia lebih Memperbaiki Reputasi dia sih Disini Kalau gue tangkap ya Tapi saya bilang Kalau kamu punya Kebutuhan tuti Kebutuhan tes DNA Itu untuk anak kamu Diakui Turunkan ego kamu Minta maaf lah Atas cerita-cerita kamu itu Karena mas Denny Saya berani apapun Nikasih utri Tidak pernah ada Kok yang lagi turunkan Turunkan ego Pututi gitu Apa hubungannya Turunkan ego Dengan tes DNA guys Agak lain ya Oke Dari ini komen Yaelah Ngapain harus minta maaf Dulu kan Tinggal tes DNA Dulu terbukti Baru ketahuan Orang Wajah Anaknya aja mirip Terjawab Tes DNA adalah Solusi bang Tapi kamu kok Kelihatan ketakutan Alesannya banyak banget Ibunya dibawa Kesedihan Nama baik Tercemarkan Tinggal tes DNA Selesai ya Alesannya bertele-tele banget Ya ketemu dengan Kalau persoalan Tentang Dia sekarang udah malu Udah ke publik Karena persoalan nikah siri Saya kembalikan lagi Kalau kamu malu Saya bagaimana Sayang selama berapa tahun ini Tanpa Ada kamu Saya ngebesarin anak Saya hamil Tanpa suami Saya itu udah malu Saya seorang PNS Alhamdulillah Saya gak dijatuhi hukuman Karena mungkin itu Persoalan pribadi saya Tidak Ke Pemerintahan ya Jadi Kalau kamu mikirin itu Coba kamu Pikir saya juga Jangan cuman ego kamu Kamu bilang Saya harus Ngakulah Minta maaf Cuman karena Kamu ingin Reputasi kamu tetap baik Tapi pikir gak saya Gak itu Pikir gak saya Dengar gak Kata Andriago ya Gak itu Gak itu Hei Kamu dari cerita Dari tadi cerita Ngarahnya ke situ semua loh ya Apa yang diomongin Bu Tuti Itu pintar banget Dan menurutku ini Kata kalimat yang cerdas banget Tapi Andriago membatah Bukan itu loh Bukan itu Bukan nama baik loh Tapi dari teori dia ngomong tadi Jelas-jelas itu Buat memperbaikin nama baiknya ya Sekarang yang saya tanya Berani gak tes DNA Saya cuma minta tes DNA Karena tes DNA Yang akan menutupi semua Saya yang bohong Apa dari pihak dia Ya memang itu penyelesaian terakhir Memang Kalau persoalan Tentang Penyelesaian terakhir ya itu Betul ya Bang Denny Mantap Tes DNA adalah Penyelesaian terakhir Perdebatan Andriago dan Tuti ya Oke perdebatannya Seperti apa Ketika anak 7 tahun Bos Saya blokir dia ketika Anak itu Namanya Dafa Waktu itu Mas Denny tiba-tiba Ada anak 7 tahun Datang aku Kaget gak Kaget Sama hal Hilang itu barang Datang 2018 Hilang gak saya tangkapnya juga 23 dengan umur anak Yang katanya 10 tahun Hei Gue bisa jawab sih Kenapa 70 tahun 7 tahun ya Mungkin Si Pututi ini Ngumpulin mental Karena gak mudah loh ya Seorang mentalnya tuh Diperbaiki dengan Ditinggal kabur suaminya gitu Tentu saja itu Butuh waktu yang sangat panjang ya Psikologisnya harus diperbaiki dulu Baru Berani Ngukapin siapa suaminya Itu adalah Andriago Padahal Kalau dia Dia lahir tahun 13-13 Itu loh 10 tahun Jadi Dafa itu sempat berubah nama ya Jadi Sultan ya Dia pertama Namanya Muhammad Abizar Kadhafah Tapi karena sakit-sakitan Ya mungkin Tau kan Kalau sakit-sakitan Dia rubah Saya rubah lah Menjadi Muhammad Sultan Jadi Kalau pembicaraan Andriago Terlalu panjang Yes Sekarang begini Kembali lagi ya Gak usah lah kita Membahas masalah Iya Tapi kenapa 7 tahun baru muncul Sebentar ya Anak 7 tahun baru muncul Saya katanya cemburuan Itu udah beda cerita Saya pernah hidup sama Kok dia takut ya Saya lagi ngomong ya Saya hidup sama dia di belakang Plaza Kalibata Kita ngekos Dia nyanyi Saya dikurung di dalam kamar Saya nanya Kenapa saya dikunci Kalau kebakaran saya mati Kapan saya kunci kamu Udah lah Kamu ngomong ya Allah ya Rabbi Saya dikunci Saya tanya Dia keluar nyanyi tuh Di Om Farhan Berapa jam saya kunci kamu Gak mungkin lah Jadi saya tanya kenapa Berapa jam saya kunci kamu Berarti Bener dong Keceplosan apa Sekarang saya tanya satu aja Titi Sebentar tunggu dulu Saya menjelaskan dulu ya Saya menjelaskan dulu Tunggu dulu Saya menjelaskan Saya dikunci di kamar Terus saya tanya kenapa Nanti kamu masukin laki-laki ke kamar Coba Sampai sebegitunya pikirannya Jadi saya ini Sakan-akan perempuan gak benar Saya dikunci di kamar Sampai Dia gak mikir panjang Kalau kenapa-kenapa saya mati Itu di pikiran dia Gak bisa orang Kalau kita orang Sulawesi ya Kalau gak didengarkan Kita nepok Itu gak Dia gak boleh Langsung dibanting HPnya Kalau dibilang saya Lemparin dia sepatu Mungkin pada saat itu Saya hamil Kamu datang sama Agak panik ya Dari klinifikasi Ini kayak Apa ya Bang Andriago ini gak mau Ngebongkar kisah itu Karena dia berusaha memotong Saya gak mau ke topik itu Saya mau Ke topiknya Kenapa kamu datang 7 tahun Ya tentu saja Tuti datang 7 tahun Ngumpulin mentalnya dulu Psikologis Karena itu hal yang gak mudah Dia kesana Gak diakui Karena anaknya ditinggal Saya ingin Saya ingin pribadi Kalau memang akhirnya Ingin diselesaikan Selesaikan dengan baik dulu Baru kita bicara ke publik Karena kalau akhirnya kita berantem di publik Semua itu akan menjadi jejak digital Dua belah pihak Tetap akan merugikan si anak Iya Mau itu anaknya atau bukan Jadi tolong ke dewasannya aja Sepaling disitu doang Janganlah akhirnya Omongannya diingkari Terus kemudian Akhirnya Belok ke kiri Belok ke kanan Poinnya kan cuma satu Masalahnya Yes satu Kembali ke Mas Andri Gua nikita sekarang Mau dipikir dulu Akan saya pertimbangkan Di pertimbangan Kalau pertimbangan itu bisa ya Bisa gak Jari aman bener Kalau dia bilang tidak Pasti bakal kena hujat netizen Kalau dia bilang ya Takut terbukti Makanya dia bilang Pertimbangan Menarik Lihat tuh Bututi kayak enjoy aja loh ya Dia kayak santai Tapi di sisi lain Yang banyak alasan Malah si Andriago Dari teori kesedihannya tadi Ibunya Di ejek Di hujat Kesedihannya itu Tidak masalah juga Saya kan tidak pernah Memasalahkan Kesedihannya atau tidak Tapi ada hal-hal lain Menurut saya Kursial sekali Tapi masalah kesedihannya Saran Mas Deni Kemudian akan kita pertimbangkan Akan saya komunikasikan Kursus hukum saya Kalau memang ini Bener-bener langkah terbaik Saya siap kesedihannya Gak ada masalah Tapi sekali lagi Saya katakan Ini bukan satu jawaban Tapi pertimbangan saya Yang akan saya sampaikan nanti Tetap kita akan hubungan Maksudnya kalau kita jadi CNA Kan gitu Itu maksudnya Hintar Itu baru saya suka Salaman dulu kita Paling enggak ada dipertimbangkan Tadi kan belum ada Dipertimbangkan Artinya saya ini pengen baik semuanya Artinya makanya Saya hadir kesedihannya juga Bukan melakukan pembenaran Apa yang pembelaan Tapi melurus Apa yang kurang lurus Tapi jika nanti Memang keinginan publik juga Kesedihannya Alah solusi yang paling tepat Untuk masalah ini Kita siap Dengan segala pertimbangan tadi Insya Allah Oke Inginan publik ya Tes DNA Selesai loh masalahnya itu Gak perlu kamu Berteori-teori Kamu takut dihujan Mencemarkan nama Baik bisa kembali Bisa Yang diomongin itu bohong Saya gak mau tes DNA Karena kamu sudah menjelekan nama Tinggal tes DNA Selesai Dan kita lakukan Oke Tolong Pak James Dibantu Sebagai kuasa hukum Saya pikir Pak James Seorang yang pengalaman Saya ngerti lah Masih-masih punya kepentingan Tapi ingat Semua ada karma baiknya Ada karma buruknya lah Istilahnya kayak begitu Kalau istilahnya Saya mau tabur tuai Jadi apa yang kita lakukan Kan akan kembali ke kita juga ya Karena kan kita bukan bicara Gini loh Kalau kita berantem Sebenarnya kan Yang menang kan Si iblis ya Iblis yang muncul Capek juga Tapi kalau misalnya Akhirnya salah satu Ada yang ngingkar Ya silahkan diperangi Betul Iya lah Ini kan belum terjadi Kesepakatan masih Detwalk Bututik Mau ditutup dengan apa Saya mau tanya Untuk pertimbangannya itu Saya bisa Tahu waktunya Sampai kapan Kita lihat Apakah dia ngasih waktu Atau tidak Kalau dia gak ngasih waktu Fix Itu bisa iya bisa gak Bener-bener Dia nyari Lama Waktu ya Iya Mau berapa lama berpikir Iya namanya Kita berpikir Yang pertimbangan Itu kan tidak ada Jangka waktunya Tapi yang paling tidak Hari ini ada poinnya Andrego siap Mempertimbangkan Untuk segar Sebagai laki-laki Kenapa tidak Kan gitu Kalau itu anak kita Serius persen Kalau dia bilang Saya tidak Tidak mau Anak itu Sama saya Tidak mau salah Kita nampkahi dia Meski tak minta Tapi tidak Sekali lagi Benang merahnya Pada hari ini Andrego Siap Mempertimbangkan Untuk melakukan TES DNA Masalah waktunya Akan kita pertimbangkan Dengan kosa hukum saya Nanti Gak ada masalah Mas Dini ya Satu bulan Bisa jadi Bisa Jadi Intinya dari Ini Podcast ini Gue bisa menyimpulkan Andrego Jawabannya Muter-muter Plus ditambah panik Muter-muter Plus panik Gue sampai sakit Dengar cerita dia ya Kayak Tinggal jawab Iya TES DNA Apa tuh Susahnya Diambil darah Diambil rabut Dikit Udah Selesai Kalau itu terbukti Gak Udah guys Gue capek banget guys Mungkin Kalian bisa ngeliat ya Seberapa panik Andrego Dan kalian tim pendukung Andrego Atau Bututi Gue sepertinya Bututi Karena Dari sisi Anaknya tuh Mirip banget Dan Dari podcast ini Gue bisa menyimpulkan Andrego Muter-muter Ya Mungkin sampai sini aja Tentang Andrego Dan Bututi Yang dipertemukan Di podcastnya Denny Semargo ya Kalau misalnya gue ada Sesalah kata Mohon dimaafkan Disini gue Fadli Sampai jumpa di next video See you Goodbye Bye-bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Keren subscribe Channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Jangan lupa Subscribe channel FKR Project Jangan lupa Like Comment Subscribe Jangan lupa Bye-bye Giangan lupa Jangan lupa